Intro Sehingga perlaksananya acara rapat koordinasi teknis pepustakaan khusus dengan tema pengembangan dan penggunaan pepustakaan khusus menuju standar nasional pepustakaan Indonesia pada Senin sampai Selasa, Tengah 13 sampai 14 Maret 2-2-3 di generasi suatu lagi Terima kasih Pak Levina dan Selatan hasil riset atau hasil janggirat dimana ada 3 yang dikenakan wajib-wajib simpan yang pertama adalah penyendang dana kemudian ada SDM TEC dan juga komentar GDEC kemudian regulasi lainnya yaitu diatur dalam perbeli nomor 18 tahun 2022 Masa selanjutnya sedang dianggungkan ke depan dan komodir untuk kepentingan nasional, seperti itu. Nah, kemudian regulasi yang ketiga adalah peribri nomor 22 tahun 2022. Di sini tentang clearance ethics riset, di mana di pasal 4 itu, jadi cross-major ya, kebakaran yang menyebabkan perangkat-perangkat untuk penimpanan data riset ini. Pembangunan perpustakaan di Kementerian Selaga dan di tempat Ibu Lepang Semasing, mudah-mudahan bisa sesuai dengan acuan standar nasional perpustakaan. Sebagai acuan kita, berdasarkan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional di tahun 2022 tentang standar nasional perpustakaan. Berikutnya adalah bagaimana menciptakan suatu imunitas itu lincah dan lipat. Lincah dalam arti tidak besar struktur, tetapi bagaimana pustakaan itu bisa. Urusan penyusunan SMP, akreditasi perpustakaan, sertifikasi perpustakaan, dan ikat perpustakaan menjadi otoritas perpustakaan nasional Sebagai wakil pemerintahan di bidang perpustakaan di tugas, dasar hukumnya, kemudian juga ada pasal 9, Undang-Undang Memartai Jatah Berhubungan. Perpustakaan khusus perpustakaan sekolah, perguruan ini berbeda. Ditetapkan, ditetapkan sesuai dengan lingkungan. Nah, di perpustakaan khusus, walaupun mungkin hanya sekecil itu, dan kemudian pustakawannya hanya 1 atau 2 atau 3, tapi kalau timnya solid, kinerjanya luar biasa, inovasinya ada. Terima kasih telah menonton!